Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Gumilang Jalan-Jalan Bagaimana kabarnya siapa Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah menyambung video sebelumnya Di acara Hoyak Tabwi Kota Pariyaman Saat ini sudah sore hari setelah sholat asar Kita akan melihat acara puncak Hoyak Tabwi Yang diadakan di pusat Kota Pariyaman Nah ini sangat ramai sekali di daerah depan masjid Nurul Bahari Nah itu naik turun tangga Ingin menyaksikan perang Hoyak Tabwi Antara Tabwi Pasa dan Tabwi Subarang Mari kita ikuti sampai di akhir video Oke sahabat milang kita lanjut menuju ke pantai Gandoriah Karena memang sudah dicari sampai di jembatan Gandoriah Tidak ketemu Tabwi-nya sudah sampai di daerah pantai Pariyaman Kita akan menuju ke sana Kita akan melihat bagaimana proses perang antara Tabwi Pasa dan Tabwi Subarang Nah ini adalah jembatan Gandoriah Berik Sebelumnya tahun lalu kita buat video dari atas sana Melihat Tabwi dari atas sana ya Tabwinya jalan di sini Nah Pariyaman Batabwi Magonyorami Jadi sahabat milang yang di perantau-perantau dari Jakarta Dari Pulau Jawa Dari Pulau Kalimantan Dari mana-mana Biasanya orang Pariyaman kalau Ado Tabwi pulang kampung Nah biasanya selain di Hari Rayo Perantau-perantau Ranah Minang Yang asal dari Padang Pariyaman Dan Pariyaman itu pulang kampung ketika Ado Tabwi Meriahnya sama seperti Hari Raya Lebaran Yang ada di Kota Pariyaman Sangat rame sekali Dan ini juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi Beliau juga hadir di sini Dan beliau juga meresmikan acara Hoyak Tabwi ini Nah sahabat gumilang Ini sangat-sangat rame dan padat sekali Mungkin sahabat gumilang bisa yang menonton video ini Dibantu untuk panitia kedepannya Diinfokan agar motor-motor itu tidak boleh masuk ke dekat panggung Mohon panitia kedepan ini bisa diatur motor-motor Kalau bisa tidak terlalu dekat ke panggung Karena ini benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali Ini motor ada yang saling berlawanan Dan harusnya ini jalan orang saja yang lewat sini Ini sangat-sangat wah Sayang sekali kita terhambat jalannya Kita semakin terlambat untuk melihat Acara Hoyak Tabwi Dan sebentar lagi juga akan ditenggelamkan di Pantai Gandoriah Mudah-mudahan kita tidak terlambat Kita nanti juga akan naikkan drone-nya Di daerah Pantai Gandoriah Seperti apa kerumunan masyarakat Seluruh Sumatera Barat Bahkan luar Provinsi Sumatera Barat Hadir untuk menyaksikan Pesta Hoyak Tabi Pesta Budaya Ini menjadi event nasional Masuk dalam kalender event nasional ya Jadi ini masuk kalender wisata nasional Pada tahun 2024 ini Mudah-mudahan tetap bisa dipertahankan Tahun-tahun berikutnya Masuk kalender wisata nasional Dan ini panitia mungkin ke depannya Lebih dimaksimalkan lagi Seperti apa yang terjadi saat ini Ini benar-benar sangat-sangat tidak bergerak Jadi ini bisa-bisa nanti pas tabwiknya di acara puncak Kita masih terjebak disini Oke lanjut kita Waduh Ini sangat luar biasa Macet Dan kita hampir tidak bisa bergerak Karena motor bercampur Pejalan kaki Disini semua tertumpu Ini tepat berada di belakang panggung Utama Di sebelah kanan kita ada panggung utama Kemudian di sebelah kiri ada Banyak kede-kede yang jualan Ini benar-benar Wah Tidak bisa bergerak sama sekali Ini padat Padat sekali Padat sekali Wah Saya datang terlambat Karena tadi ada urusan Dan mudah-mudahan kita dapat momennya Ini kita tidak bisa bergerak Ini kita masih agak jauh dari panggung utama Mudah-mudahan kita bisa menuju ke depan Ke panggung utama Kita nanti akan naikkan drone-nya Seperti apa Kerumunan jutaan Mungkin Ini ada jutaan manusia yang hadir di Pantai Gandoria Tadi juga sempat disinggung oleh Bu Yamah Yaldi Mungkin yang datang ini kabarnya jutaan Kata Bu Yamah Yaldi Bukan kata saya ya Nah kita lihat Seperti apa yang hadir dalam perayaan Atau Wisata Hoyak Tabui Yang diadakan pada 21 Juli 2024 Di kota Pariaman ini Tabui adalah budaya Dan tradisi asli Pariaman Yang diaksanakan setiap tahun Pada bulan muharap Acara ini Meliliki nilai historis Dan kultural yang tinggi Serta menjadi daya tarik wisata budaya Bagi masyarakat pokal Untuk wisatawan Tabui perubatan Padang Peraman tentunya insya Allah Kata kuncinya adalah Yaitu Semangat Kebersamaan Dan kolaborasi Karena memang Piaman Selamat Selamat Keluar Biasanya Oke Sahabat kumilang Kita naikkan drone-nya Kita lihat dari atas Seperti apa Suasana kondisi Di tepi pantai Gandoria Kota Pariaman Sumatera Parat Wow Amazing Ini Benar-benar Gila Rame banget Ini seperti Kerumunan semut Dari atas Kita melihat Kita akan mendekat Di sana Dan itu Tabui-nya Masih berada Di dekat panggung Nanti akan Perlahan-lahan Berjalan Menuju Ke tepi Pantai Gandoria Nah Mudah-mudahan Baterai kita Sampai nanti Di akhir Video Pada detik-detik Ditenggelamkannya Tabui Subarang Dan Tabui Pasa Jadi Untuk Baterai drone kita Ini ada Keterbatasan Terbang Jadi Kita gak bisa Lama-lama terbang Mudah-mudahan Sampai Dan mudah-mudahan Gak ada kendala Tidak ada macet Antara Tabui Subarang Dan Tabui Pasa Agar cepat Bisa sampai Di tepi Pantai Gandoria Mudah-mudahan Saja ya Dan kita Hari ini Berada Di Tepi Pantai Gandoria Kota Pariyaman Mari kita Saksikan Bersama-sama Seperti inilah Suasana Kondisi Pesta Budaya Hoyak Tabui Yang diadakan Di Pantai Pariyaman Pada tahun 2024 Itu kita Lihat Bersama Tabui Subarang Atau Tabui Pasa Sudah mulai Mendekat Ke tepi Pantai Gandoria 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 Terima kasih telah menonton Nah di ujung sana itu ada gedung warna kuning Kemudian di atasnya ada rumah bagonjong Kita melihat kesana sedikit Disanalah mulai awal tabwi pasa dan tabwi subarang Didirikan tadi atau di arak dari gedung warna kuning ini Dari sinilah mulai awal tabwi subarang dan tabwi pasa Di arak menuju ke pantai gandoriah Tabwi ini lumayan cukup berat dan diangkat oleh beberapa pemuda Dan masyarakat sekitar daerah kota pariyaman ini Jadi ada dua grup atau dua kelompok Yang satu tabwi pasa dan tabwi subarang Tadi sebelum sampai di pantai gandoriah itu berperang Jadi untuk memperingati perang Karbala pada zaman dulu Yang juga ditampilkan pada saat ini Dan mengakibatkan cucu Nabi Muhammad Hussein itu meninggal dunia Dan inilah diperingati pada bulan Muharam Nah jadi ini acara Hoyak Tabwi ini juga banyak menuai pro dan kontra Mungkin sahabat Gumilang juga sudah banyak yang tahu Dan acara ini juga dihadiri Gubernur Mahyaldi Buya Mahyaldi itu juga hadir beberapa kali hadir pada saat perayaan puncak Hoyak Tabwi ini Dan sebelumnya kami juga mewawancarai tokoh masyarakat daerah setempat kota pariyaman Jadi ini Hoyak Tabwi ini diganti menjadi event wisata Bukan seperti ritual-ritual yang mungkin dikatakan sirik ini itu yang jelas Kemarin saya tanya itu Pesta Hoyak Tabwi ini menjadi event wisata Agar menarik para wisatawan dari luar kota Dari luar daerah Sumatera Barat Dari luar negeri Agar berkunjung ke kota pariyaman Dan bisa menaikkan ekonomi masyarakat setempat Dan memperkenalkan budaya-budaya wisata wisata yang lain yang ada di kota pariyaman Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati